DKI Jakarta akan menggelar pembelajaran tatap muka atau PTM dengan jumlah siswa setiap kelas mencapai 100% dari kapasitas. Pertemuan tatap muka tersebut akan dilakukan setiap hari. Kebijakan tersebut diambil berdasarkan Surat Keputusan Bersama atau SKB 4 Menteri tertanggal 21 Desember 2021. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, mengatakan jumlah peserta didik mencapai 100% dari kapasitas ruang kelas dengan lama belajar paling banyak 6 jam pelajaran per hari. Belajar tatap muka dengan ketentuan terbaru boleh dilaksanakan dengan sejumlah ketentuan. Meski diberikan izin untuk belajar tatap muka 100%, anak-anak yang masih belum diizinkan orang tua belajar di sekolah bisa tetap mendapatkan pelajaran dari rumah. Ini seras, ini pelatih ini ya? Iya. Ini mungkin ya? Oh, itu kan itu sudah X-1. Ini lalu-lalu-lalu-lalu. Terima kasih. Terima kasih.